Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Anissa Khweroni Dari Prodi Perpustakaan NPM D1B018011 Universitas Bengkulu Disini saya akan Berbagi bagaimana cara Membuat Slim 9 Yang pertama Kita aktifkan dulu Eksam PP Kita aktifkan Apache Dan MySQL Setelah itu kita buka Di Google Localhost Garing Slim 9 Disini kita sudah masuk di Slim 9 Dan kita langsung login Cara loginnya yaitu Disini kita ganti dengan Login Nah ini tampilan untuk Slim 9 nya Yang pertama kita Membuat tema Kita pilih tema Kita pilih tema Sesuai yang kita demikin Kita pilih tema Kita pilih tema Disini kita ganti Menjadi enabled Disini juga kita ganti Menjadi enable untuk warna itu sesuai yang kita inginkan dan disini itu image kita ganti dengan video simpan, simpan pengaturan setelah disimpan kita kembali ke menu ini kita langsung membuat daftar bibliografi nah disini ada banyak menu-menu bibliografi kita akan membuat tambah bibliografi kita akan membuat entry baru yang pertama kita memasukkan judul judul buku yang ingin kita buat disini saya mengambil buku yang berjudul kompeten kompetensi literasi informasi berpustakaan masukkan nama pengarang sisipkan dalam bibliografi setelah tersimpan yaitu ada tanda centang biru seperti ini lalu kita isi yang lain edisinya kita masukkan kita masukkan edisi satu cetakan satu terus kita masukkan lagi untuk nomor eksemplar itu terserah kita kita mau buat atau tidak disini saya lewati masukkan ISBN itu diketik saja setelah itu kita masukkan penerbit tahun terbit tahun terbit tahun terbit tempat terbit judul seri jika dia memiliki judul deskripsi fisik untuk deskripsi deskripsi fisik kita masukkan selamat menikmati selamat menikmati lalu kita masukkan judul seri jika dia memiliki judul seri tetapi jika tidak kita lewati disini judul serinya itu membangun budaya setelah kita memasukkan judul seri yaitu klasifikasi untuk perpustakaan klasifikasinya 00.20 untuk nomor panggilnya untuk subjek disini kita tulis kata kuncinya perpustakaan perpustakaan kita sisipkan dalam bibi jika sudah centang seperti ini sudah tersimpan lalu kita untuk bahasa bahasa Indonesia abstrak abstrak ini di bagian belakang buku jika ingin kita tulis kita tulis tetapi jika tidak kita skip dan lalu masukkan cover bukunya disini saya sudah menyimpan cover bukunya saya masukkan ini kita open ini sudah termasuk lalu kita ini kita bagikan ini kita tulis judul baru kita simpan untuk melihatnya kita dapat membuka di menu daftar bibliografi nah ini dia kompetisi literasi literasi informasi perpustakaan ini untuk ISBN dan ini dan ini adalah jumlah buku yang telah saya buat ada 9 buah buku yang sudah saya input datanya selanjutnya saya akan menjelaskan tentang membuat cara keanggotaan kartu keanggotaan kita klik disini kartu keanggotaan lalu kita buka menu yang disini tambah anggota nah disini saya memakai data diri saya sendiri untuk ID anggota D1 B0 18 0 11 nama anggota Anissa Kohoi Roni tanggal lahir saya masukkan setelah itu setelah itu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati